Pulau petugas dinas perhubungan bekerjasama dengan Sat Lantas Poresta Banjermasin menggelar Giat di kawasan Andang Adenansi, tepatnya di Taman Kamboja Banjermasin, Selasa Pagi. Giat dilakukan dengan tujuan mensosialisasikan permasalahan over dimension overload untuk menuju zero odol pada awal tahun nanti. Giat ini baik di sebanyak mendapati angkutan yang masih melanggar peraturan baik KIR dan STN Kayamati. Ini kita melakukan penyuluhan mengenai jam masuk, pengaturan jam masuk di Kota Banjermasin untuk truk-truk angkutan barang, serta kita melakukan sosialisasi tentang zero odol yang mendilang tahun 2023, 1 januari. Tadi juga terlihat ada pemeriksaan tetap dilakukan, mungkin bagaimana? Untuk pemeriksaan itu kita tadi ada melaksanakan juga, yaitu ada 18 melanggaran, karena kita menyarankan supaya yang KIR yang mati harus dilakukan lagi untuk pemeriksaan di Pemikiran Kedaran Bukontor, karena mereka kebanyakan itu tidak memenuhi syarat untuk lain jalan. Sedangkan untuk STNK juga kami saringan untuk melakukan pembayaran pajak ataupun kembaruan, misim juga kita berdasarkan dengan komisi juga untuk melakukan tes lagi untuk perbaruan misim, supaya tidak terjadi kebelakangan jalan ataupun perusahaan kendaraan lain, ataupun pengemudi yang belum berkualifikasi sebagai pengemudi yang baik, sesuai dengan perumpukan kendaraannya. Sosialisasi terus dilakukan pihak disub hingga akhir tahun sebelum nantinya melakukan penindakan.